Intro Halo, kembali lagi kita ke channel Bedahangka Kalau tadi atau sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak Kali ini kita akan lanjutkan dengan pertidaksamaan nilai mutlak Ya, siap-siap untuk siswa kelas 10 ya Kelas 10 akan ulangan atau latihan-latihan untuk materi pertidaksamaan nilai mutlak Baik, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng Isi komentar di kolom komen yang sudah ada di bawah Dan kemudian jangan lupa share juga ke yang lainnya Oke, baik kita mulai Nomor 1 Diberikan soal nilai mutlak P Dia lebih kecil Daripada 3 Baik Ini kita bisa Kerjakan bahwa Nilai mutlak itu bisa negatif, bisa positif Karena hasilnya pasti positif Ya, kita anggung yang positif saja dulu Positif P Dia lebih kecil daripada 3 Oke Berarti P-nya adalah lebih kecil daripada 3 Yang kemudian kita ambil yang negatif Negatif P Lebih kecil daripada 3 Nah, hati-hati disini Nah, hati-hati disini Berapa Pertidaksamaan dari P-nya Lebih baik Pertidaksamaannya Lambang pertidaksamanya tidak kita ubah Tapi yang kita ubah adalah posisi Daripada variable yang akan kita cari Ini yang kita cari Karena kenapa kita ubah? Karena P-nya Variable-nya adalah negatif Pindah ke sini Jadi dia lebih besar Sementara 3-nya pindah Jadi minus 3 Nah Jadi ada 2 Pertama P-nya lebih kecil daripada 3 Kemudian P-nya lebih besar daripada minus 3 Kita buat garbil Garis bilangan Bulat kosong Karena dia mereka tidak ada sama dengan Oke Yang lebih kecil disini minus 3 Yang lebih besar adalah 3 ya Oke Baru kita bahas satu satu Disini P-nya lebih besar daripada minus 3 Lebih besar berarti dia arahnya ke kanan Nah disitu Kemudian yang ini P-nya lebih kecil daripada 3 Nah Cari irisannya Berarti disini HP-nya Oke Jadi bulan penjelasannya disini Mereka minta seperti minus 3 Karena tidak ada Bulat kosong jadi tidak ada sama dengan ya P Karena mencari variable adalah P Jadi P-nya lebih kecil daripada 3 Nah Seperti itu Jadi nomor satu sudah terselesaikan Kita lanjut Nomor dua Nilai yang memenuhi dari mutlak 2X minus 5 Lebih kecil daripada 1 Sama ini kita berlakukan juga positif dan negatif Untuk yang di dalam Nilai mutlaknya saja Ya 2X minus 5 Begitu Tinggal buka saja Berarti 2X 1 ditambah 5 Jadi 6 Berarti X-nya lebih kecil daripada 3 Itu kalau kita gunakan yang positif Ya Yang negatif Nah Kita kalikan Buka kolomnya Nah Seperti yang di atas Labang pertidak samaran kita tetap saja Yang kita pindah adalah Variable yang negatif Nanti negatif pindah di kesana jadi 2X Kalau disini dilakukan kecil Sekarangnya jadi lebih besar Oke Jadi tinggal 5 Dipurangin 1 Dalam 4 Sehingga X-nya lebih besar daripada 4 bagi 2 Nah Ada 2 pertidak samaan Kita buat gardionnya Nah Begitu Jadi angka 2 disini Angka 3 disini Oke Kita masukkan X-nya lebih besar daripada 2 Lebih besar berarti dia ke kanan X-nya lebih kecil daripada 3 ke kiri Irisannya adalah ini Oke Berarti Jawaban yang guna penjelasannya adalah X-nya terletak di antara 2 dan 3 2 dan 3 tidak harus masuk Karena tidak ada sama dengan Begitu Oke Kita coba Kita ujilah Kita pengen uji Benar gak sih ini Ambil contoh Satu disini Nilai berapa 0 misalkan Masukkan 0 disini sebagai X 2 dikali 0 adalah 0 minus 5 Apakah dia betul Lebih kecil daripada 1 Minus 5 Lebih kecil daripada 1 Mutlaknya adalah 5 Lebih kecil daripada 1 Jelas ini adalah penyataan yang salah Iya kan Makanya dia Tidak termasuk dalam Himpunan penyelesaian Kita coba di sebelah kanannya Misalkan Angka 4 Masukkan ke soal 2 dikali 4 8 8 kurang 5 Apakah dia lebih kecil daripada 1 Mutlak 3 Lebih kecil daripada 1 3 lebih kecil daripada 1 Salah Berarti betul bahwa 4 disini Tidak termasuk Himpunan penyelesaiannya Jadi Himpunan penyelesaiannya adalah Di antara 2 dan 3 Mungkin 2,5 Atau 2,3 Tapi dia lebih kecil daripada 3 Kita coba apakah betul Kita coba saja Misalkan kita ambil angka 2,5 ya 2,5 2 dikali 2,5 5 ya 5 5 dikurang 5 Apakah betul dia lebih kecil daripada 1 Nah Terbukti Bapak adalah lebih kecil daripada 1 Dan dia terletak ada di dalam Daerah asilan Himpunan penyelesaian Berarti Betul bahwa Himpunan penyelesaiannya adalah Di antara 2 dan 3 Begitu Itu cuma Hanya sebagai pembuktian saja Kalau kita ragu gitu ya Kalau kita ragu Apakah benar ini Jawabannya Solusinya Ya Kita coba Masukkan ke dalam soalnya Oke Kita lanjut ke nomor 3 ya Nomor 3 Nilai X yang memiliki Pertidak samaan Mutlap X minus 1 Lebih kecil daripada 2 Sama seperti yang sebelumnya Kita coba yang plus dan min Plus X minus 1 Lebih kecil daripada 2 Buka kurungnya X Nah Tinggal 2 Ditambah 1, 3 Jadi yang pertama adalah X nya lebih kecil daripada 3 Kita coba yang negatif X minus 1 Lebih kecil daripada 2 Buka kurungnya Jadi seperti ini Nah Namang pertidak samaannya Jangan kita lupa Tapi variable yang minus ini Kita lupa Eh kita pindahkan Pindah ke sini Jadi tinggal 1 kurang 2 Dalam minus 1 Berarti Kita buat gardilnya Yaitu dengan angka Min 1 dan 3 X nya lebih besar daripada minus 1 Ke kanan X nya lebih kecil daripada 3 Ke kiri Cari hasilannya Nah itu irisannya Berarti Jawabannya adalah X nya terletak di antara Min 1 dan 3 Min 1 dan 3 Tidak termasuk Karena dia tidak ada sama dengan Oke Mau dilanjutkan dengan Pembuktian Silahkan Bisa Satu lagi Bisa pakai cara Yang kita coba Min plus nya adalah Di hasilnya Tapi hati-hati Pada saat menggunakan Negatif Jangan lupa Merubah Tanda pertidak samaannya Saya pakai cara ini Karena Untuk menghindari Kita lupa Merubah Tanda pertidak samaannya Tapi itu Sama saja caranya Ya Baik Kita mulai Kita nanti ke nomor 4 Penyelesaian daripada Mutlak dari 7X Minus 12 Dikurang 1 Lebih besar Dari 8 Nah kita buktikan dulu Kita pindah Supaya satu sisi Cuma hanya Mutlak Dan satu sisi yang bukan Berarti 8 Tambah 1 9 Jadi begini Salah segerhananya Ya Seperti biasa Kita gunakan Yang positif dulu Lebih besar Kita buka saja Kurungnya Nah 7X Berarti tetap disini Sehingga 9 Ditambah 12 Berarti 21 Sehingga X nya lebih besar Daripada 3 21 Bagi 7 Ya Yang negatif Nah Begini PIN 7X Plus 12 Plus 12 Lebih besar Daripada 9 Seperti biasa Tanda pertidak Sama tidak kita ubah Yang kita pindahkan Adalah X Yang negatif Sehingga tinggal 12 Perang 9 Berarti dia 3 ya Sehingga Sehingga X nya adalah Lebih kecil Daripada 3 Per 7 Kita buat Gartil 3 Per 7 Dan 3 X nya lebih kecil Daripada 3 Per 7 Lebih kecil Daripada 3 Per 7 Berarti dia ke Berarti dia ke Kiri Yang ini X nya lebih besar Daripada 3 Ke kanan Nah Berarti Impulan penyelesaiannya adalah Ada 2 Dia pakai Atau Berarti Impulan penyelesaiannya adalah X Lebih kecil Daripada 3 Per 7 Atau X Lebih besar Daripada 3 Ya Boleh dengan tanda V Yang besar ini Atau Boleh ditulis dengan Kata-kata Kalimat Atau Begitu Ya Jadi X nya lebih kecil Daripada 3 Per 7 Atau X nya lebih besar Daripada 3 Oke Nomor 4 selesai Kita lanjutkan dengan Nomor 5 Nomor 5 Mudah-mudahan Sini cukup ya Nomor 5 Utlak daripada 2 Min X Lebih besar Daripada 4 Sama Kita gunakan Yang positif dulu 2 Min X Lebih besar Daripada 4 Kita buka kurungnya Sehingga Hati-hati disini X nya yang Negatif Berarti X yang dipindah Tanda aja kita Nggak usah Otrak-otrak X nya saja yang kita ubah Disini X Berarti tinggal 2 Dikurangin 4 Hingga Min 2 Berarti X nya lebih Kecil daripada Min 2 Yang kedua yang negatif Gitu Ya Jadi ini Min 2 Plus X Lebih besar dari 4 Jadi X nya lebih besar Daripada 4 Ditambah 2 6 Nah Ada 2 X nya Kita buat gambil Min 2 dan 6 Yang pertama X nya lebih kecil Daripada Min 2 Berarti dia ke kiri Yang kedua X nya lebih besar Daripada 6 Ke kanan Berarti Hasilannya adalah Seperti ini Sehingga HP nya adalah Pakai Atau lagi X nya lebih kecil Daripada Min 2 Atau X nya lebih besar Daripada 6 Nah Nomor 5 Sudah selesai dari 5 Soal ini Ya Baik kita lanjut Nomor 6 Nomor 6 Soalnya adalah Mutlak dari 2 X Minus 3 Lebih kecil daripada 1 Dan 2 X Lebih kecil daripada 3 Ini dia ada 2 kondisi Nah apa-apa Kita kerjakan satu-satu saja dulu Yang pertama ini Kita gunakan yang positif Kita buka Kurungnya 2 X nya tetap disini Tinggal 1 ditambah 3 Berarti 4 Sehingga X nya lebih kecil Daripada 4 Bagi 2 Adalah 2 Ya Lalu kita pakai yang negatif 2 X Min 3 Lebih kecil daripada 1 Min 2 X Plus 3 1 Nah yang kita pindah adalah X nya Jadi disini pindah Tinggal 3 Dikurangkan 1 2 Sehingga X nya adalah Lebih besar daripada 2 bagi 2 1 Belum selesai Masih ada 1 lagi Langsung saja disini Ini X Lebih kecil daripada 3 per 2 Nah sehingga Guardian nya Dia ada 3 angka Dia ada 3 angka 1 2 3 Yang paling kecil adalah 1 Kemudian 1,5 Kemudian 2 Nah Kita buat Guardian nya 1-1 Pertama X nya lebih besar Daripada 1 Nah itu keseluruhan Begini Kemudian X nya lebih kecil Daripada 2 Nah belum selesai Kemudian X nya lebih kecil Daripada 3 per 2 Nah Jadi Irisan daripada Ketiga ini adalah Yang disini Ya Jadi HP nya adalah Terletak diantara 1 dan 3 per 2 Demikian Nomor 6 sudah selesai Kita lanjut ke nomor 7 Mutlap X kuadrat Min 2 Lebih kecil Sama dengan 1 Nah dia ada Sama dengannya ya Sama saja pengendiannya Kita coba yang positif Buka Kurungan X kuadrat X plus akar 3 Dikali X Min akar 3 Dikecil sama dengan 0 Begitu Ya Ini X pertamanya adalah X ditambah akar 3 Sama dengan 0 Berarti X nya Adalah min akar 3 Yang kedua Disini X min akar 3 Sama dengan 0 Berarti X nya adalah Akar 3 Berarti untuk kasus yang ini saja Kita bisa buat gardilnya Karena dia ada sama dengan Berarti bulat penuh Nah Min akar 3 Sini akar 3 Oke Untuk ini kita harus coba Uji dengan angka yang paling mudah deh Misalkan 0 disini 0 terletak diantara mereka ya 0 Ini angka ya X nya 0 Kita masukkan kesini 0 0 dikurang 3 adalah 0 kuadrat 0 ya Jadi 0 kurang 3 Minus 3 Berarti min Negatif Berarti disini kita taruh negatif Sebelah kanan Kirinya pandai berubah Plus sama plus Oke Sudah dilihat Langsung kita lihat Soalan dia minta apa Lebih kecil daripada 0 Lebih kecil dari 0 itu negatif atau positif Negatif Betul Jadi kita pakai yang Negatif Nah inilah impunan penyelesaian Untuk kasus yang pertama ini Untuk yang Positif Kita sekarang pakai yang negatif X kuadrat min 2 Menjadi min X kuadrat plus 2 Nah Yang kita pindahkan adalah Si X kuadratnya Dia negatif Pindah kesin jadi Tinggal 1 Dikurang 2 Adalah Min 1 ya Betul Nah jadi Di sini adalah X Min 1 Dikali X Plus 1 Ingat Dia lebih besar daripada 0 Jadi begini Ya Berarti X 1 nya langsung saja Ini 1 X 2 nya adalah Min 1 Fungsi membuat 0 ya Oke Nah kita buat gardilnya Ada 2 X nya Bulat penuh Karena ada sama dengan Min 1 dengan 1 Kita coba angka 0 disini Masukkan 0 kesini 0 kuadrat 0 0 kurang 1 Minus 1 Jadi minusnya saja Sementara sebelah kanan dan kirinya Lambangnya Beda Kemudian kita lihat Dia minta Lebih besar daripada 0 Lebih besar daripada 0 Ya Kalau lebih besar daripada 0 Berarti adalah Yang positif Nah ini adalah HP atau hipnambil saya Dari kasus yang Kalau kita pakai Gunakan yang negatif Untuk di dalam Nilai mutlaknya Kita Cari irisan dari kedua Gardil ini Ada 4 Ada 4 angka Semua Bulat penuh Karena Ada sama dengannya Minus terbanyak adalah Minus Akar 3 Dia minus 1 Lebih ya Kemudian baru minus 1 1 dan akar 3 Oke Yang ini Dia posisinya adalah Seperti ini Himpunan penyelesaiannya Sementara yang ini adalah Minus 1 kesini Ini adalah 1 kesini Oke Nah berarti irisannya adalah Nah ini dia Begitu Jadi himpunan penyelesaiannya Ada 2 dia Minus akar 3 Lebih kecil atau sama dengan X Lebih kecil sama dengan Minus 1 Ya Atau 1 Lebih kecil sama dengan X Lebih kecil sama dengan Akar 3 Nah itu dia Itu jawaban Daripada ini Kita coba deh Kita coba Coba disini Angkar 0 Betul gak dia tidak Termasuk HP Himpunan penyelesaian Masukkan ke soal 0 kuadrat 0 ya 0 kurang min 2 Adalah 0 kurang min 2 Apakah betul Mutop min 2 Adalah lebih kecil Sementara dengan 1 Salah Jadi betul Dia tidak termasuk Himpunan penyelesaiannya Kita coba deh disini Angkar 2 2 kuadrat 4 4 kurang 2 Sama saja 2 2 lebih kecil daripada 1 Salah Berarti betul Tidak termasuk Berikut juga Minus 2 disini Minus 2 di kuadrat 4 4 kurang 2 2 lebih kecil daripada 1 Salah Begitu Yang betul adalah Daerah Daerah Asiran tersebut Oke Nomor 7 selesai Kita lanjut ke nomor 8 Nomor 8 1 per 4 x kuadrat 1 per 4 x kuadrat 1 per 4 x kuadrat Dikurangin 10 Lebih kecil daripada 6 Iya Oke kita coba yang positif dulu Seperti biasa Kita buka kurungnya Nah Nah Seperti biasa Seperti 4 x kuadrat Minus 10 Dikurangin 6 Adalah Minus 16 Nah Ini dua-duanya adalah Bilangan kuadrat ya Bilangan kuadrat Berarti dia Kita akarin saja Setengah x Ditambah 4 Dikali Setengah x Dikurangin 4 Ini kecil daripada 0 Dia ada sama dengan Oh tidak ada sama dengan Berarti dia Yang pertama adalah Disini adalah Minus 8 ya Supaya Fungsi membuat 0 ya Saya langsung saja ya Ini minus 8 Ini adalah Plus 8 Karena 8 bagi 2 4 Oke Kita buat biasa bilangannya Karena gak ada sama dengan Bulat kosong Minus 8 dan 8 Kita coba Uji Angka 0 Yang tetap diantara Minus 8 dan 8 Kita boleh Gunain angka lain Selain 0 Yang tetap diantara Minus 8 dengan 8 Misalkan 1 Minus 1 Tapi paling mudah Bagi saya 0 Masukin ke soalnya Seperti 4 Dikali 2 kuadrat 0 Minus 16 Jadi hasilnya minus Sebelah kanan positif Sebelah kiri Positif Nah Jadi kita lihat Dia minta Lebih kecil daripada 0 Kalau lebih kecil daripada 0 Berarti yang negatif Untuk kasus yang positif Dia adalah Datap diantara Minus 8 dan 8 Kita coba yang negatif sekarang 1 per 4 X kuadrat Minus 10 Lebih kecil daripada 6 Kita kalikan Buka kurungnya Minus 1 per 4 X kuadrat Plus 10 Lebih kecil daripada 6 Oke Yang kita pindah adalah X kuadratnya Atau Ya Kita pindahkan segeri deh 1 per 4 X kuadrat Tinggal 6 Dikurangin 10 Minus 4 Jadi dia lebih besar Daripada 0 Masing-masing juga merupakan Bilangan kuadrat Ya Kita bisa langsung Kecah menjadi Fraktalkan menjadi Setengah X Minus 2 Setengah X Plus 2 Dia adalah lebih besar Daripada 0 Begitu Ya Kita langsung dapatkan X1 nya 4 Fungsi pembuat 0 nya X2 nya adalah Minus 4 Begitu Kita buat Biar sebilangannya Minus 4 dan 4 Kita coba uji Angka 0 sebagai Antara dari minus 4 Sampai 4 Masukkan ke soal 0 kuadrat 0 Minus Berarti Karena hasilnya adalah Minus 4 Berarti disini positif Sini positif Kita lihat Dia minta lebih besar Daripada 0 Lebih besar berarti Yang positif Untuk kasus Negatif Dia hasilannya Disini Nah Berarti dari kedua ini Kita gabung ke dalam Satu garbel Ada 4 angka 1 2 3 4 Paling besar Minus 8 Minus 4 4 dan 8 Satu-satu Ini terletak di antara ini Yang kedua Minus 4 Lebih kecil Nah Kesana 4 dan 2 Kesana Berarti Irisannya adalah Ini Jadi HP Berarti dia Terletak di antara Minus 8 Dan minus 4 Atau 4 Lebih kecil daripada X Lebih kecil daripada 8 Begitu Tidak ada sama dengan Karena soalnya Tidak ada sama dengan Oke Nomor 8 Selesai Langsung lanjut Pangal 9 Soalnya adalah Mutlak daripada X plus 1 Per X Minus 2 Lebih kecil daripada 1 Ini bisa kita sederhanakan Menjadi seperti ini Kali silang Ini tetap Tinggal 1 dikali mutlak X minus 2 Jadi Soalnya menjadi seperti ini Nah Begitu Kalau soalnya sudah menjadi ini Berarti Sisinya Sebelah kiri dan sebelah kanan Kita masing-masing Kita kuadratkan Jadi Seperti ini Nah Kita kuadratkan Jadi X kuadrat Plus 2 X Plus 1 Lebih kecil daripada X kuadrat Minus 4 X Plus 4 Nah Ini kita pindah adalah X kuadratnya habis Ini kita pindah ya Jadi ini 6 X Itu 2 ditambah 4 6 X Sehingga 4 Dikurangin 1 Dari 3 Sehingga X nya Dari lebih kecil Daripada 3 per 6 Sama saja dengan setengah Nah ini Berarti karena Cuma ada 1 Penyelesaian Berarti Ini langsung sudah menjadi Hiburan penyelesaiannya adalah X Lebih kecil daripada Setengah Oke X lebih kecil daripada setengah Ya Nomor 9 Sudah selesai Baik kita lanjut Nomor 10 Diberikan Soal Mutlak X Minus 3 Kuadrat Lebih besar Daripada 4 Kali mutlak X Minus 3 Ditambah 12 Nah Soal ini Bisa kita sederhanakan Tidak saja Semua ke Gisi kiri X Minus 3 Kuadrat Dikurangin 4 Kali Mutlak X Minus 3 Dikurangin 12 Lebih besar Daripada 0 Ini kita misalkan Kalau di soal seperti ini Mutlaknya sama Kita misalkan Misalkan A nya adalah Mutlak daripada X Minus 3 Oke Berarti soalnya Kita ubah menjadi Semua mutlak X Minus 3 Berhubung Jadi A Sehingga Soalnya jadi A kuadrat Dikurangin 4 A Minus 12 Jadi besar daripada 0 Nah Kita faktorkan A nya Seperti itu Oke Ini Minus 6 Plus 2 Pasti Minus 6 Tambah 2 Minus 4 Minus 6 Dikali 2 Minus 12 Oke Jadi A yang pertama Adalah Mesti membuat Nolnya ya 6 Ini Yang kedua Adalah Min 2 Nah kita masukkan Kedalam Misalkan Berarti Mutlak X Min 3 Itu adalah Yang pertama 6 Kita pake yang positif Ya X Min 3 Nah Buka Kurungnya Oh Ini Oh Lebih besar Gak apa X Min 3 Berarti Dia terletak Di antara Oke Oke sebentar Berarti ini kita Langsung pake Ini saja Pake garis Bilangan Karena dia Bentuknya Petidaksamaan Oke Dia tidak Sama dengan Berarti Seperti ini Minus 2 Dan 6 Ya Kita pake Angka 0 disini Masukkan Duraan persamaannya 0 kurung 0 habis Minus Plus Plus Nah Karena dia minta Lebih besar Daripada 0 Berarti kita pilih yang plus Nah Untuk pencarian A Ada 2 Ya Jadi yang pertama adalah A nya Lebih kecil Daripada Min 2 Yang kedua A nya Lebih besar Daripada 6 Oke Nah Baru kita masukin ke Permisalannya Berarti Mutlak X Min 3 Dia lebih kecil Daripada Minus 2 Jelas Ini tidak memenuhi Kenapa Tidak ada Hasil Nilai mutlak Adalah Negatif Itu tidak ada Ya Pasti positif Berarti dia tidak Memenuhi Ya TM Saya cakap saja TM tidak memenuhi Ini mungkin yang memenuhi Mutlak X Min 3 Itu lebih besar Daripada 6 Terus bisa Kita pakai yang positif Hmm Bidak Berarti disini X Min 3 Lebih besar Daripada 6 X nya lebih besar Daripada 9 Yang positif Kemudian yang kedua Kita coba yang negatif X Min 3 Lebih besar Daripada 6 Min X Plus 3 Lebih besar Daripada 6 X nya yang kita pindah Tinggal 3 Dikurangin 6 Min 3 Berarti ada 2 Nah Min 3 Dan 9 Pertama X nya lebih besar Daripada 9 Yang kedua X nya lebih kecil Daripada min 3 Nah berarti dia Ada 2 HP nya Yang pertama adalah X nya lebih kecil Daripada min 3 Atau X nya lebih besar Daripada 9 Nomor 10 Sudah terselesaikan Kita lanjut ke nomor 11 Ini adalah nomor 11 Nomor 11 ya Impunan penyelesaian Dari pertidak sama X min 2 Kuadrat Kuadrat lebih kecil Daripada 4 X min 2 Tambah 12 Sama model-model Seperti ini Kita pindahkan saja Ke kiri semua X min 2 Mutlak kuadrat Min 4 Dikan mutlak X min 2 Dikurangin 12 Lebih kecil daripada 0 Ya Berarti ini Baru kita misalkan A nya adalah Mutlak X min 2 Sehingga Soalnya menjadi Kita sederhanakan A kuadrat Min 4 A Min 12 Lebih kecil daripada 0 Kita coba Kita faktorkan A A Berarti Ini minus 6 Ini plus 2 Ya Berarti A yang pertama Adalah 6 A nya yang kedua Adalah minus 2 Kita pakai gantungnya Begitu Ya Ini adalah Minus 2 Dan ini adalah 6 Ya Kita coba Angka 0 Masukin Ini minus Ini plus Ini plus Dia yang terlebih kecil Berarti minus Nah terletak disini HP nya Kita coba Apakah betul Lebih kecil daripada 0 Berarti negatif ya Kita coba 0 tadi 0 0 Negatif Betul Ya Sekarang Kita coba Yang minus 2 Berarti dia Apa ini Jadi A nya Minus 2 Lebih kecil daripada A Lebih kecil daripada 6 Yang pertama Kita coba ini dulu Oke Yang pertama kita coba ini Jadi A nya adalah A nya adalah X Minus 2 Dia lebih besar Daripada Minus 2 Ini jelas ada 2 1 0 3 4 Kita pakai yang positif dulu X Minus 2 Minus 2 Minus 2 Berarti X Minus 2 Minus 2 Minus 2 Minus 2 X Minus 2 Minus 2 Minus 2 Minus 2 Minus 2 X plus 2 Minus 2 X nya kita pindah ke sana Tinggal 2 tambah 2 4 Nanti X nya lebih kira dari 4 Dan X nya lebih besar daripada 0 Dan deal nya Untuk yang ini adalah Disini 0 dan 4 X nya lebih kecil daripada 4 Seperti disini Sebentar ini X nya lebih besar daripada 0 Oke Nah untuk kasus yang positif Dan negatif Seperti ini Untuk A nya Lebih besar daripada Minus 2 Sekarang yang A nya lebih kecil daripada 6 Berarti X Minus 2 Lebih kecil daripada 6 Begitu Ya Kecil dan positif Nah pertama X nya lebih kecil daripada 8 Yang negatif Yang kita pindah adalah X nya Karena negatif ya Tinggal 2 Dikurangkan 6 Adalah Minus 4 Dan deal nya menjadi Minus 4 Dan 8 Kita coba X nya lebih kecil daripada 8 Lebih kecil berarti ke kiri Semua Ini X nya lebih besar daripada 4 Nah ke kanan Berarti Untuk kasus Yang A Lebih kecil daripada 6 Adalah seperti ini Ya Lalu kita gabung Mereka ber 4 Angka-angka ber 4 Nah gitu Paling kecil ini Minus 4 0 4 8 Oke Ini 0 sama 4 Gini Dan min 4 Min 4 dan 8 Nah Berarti Irisannya adalah Yang ini Sehingga HP nya adalah Seperti ini Nah Dengan demikian Nomor 11 Nomor 11 Sudah terselesaikan Ya 11 sudah selesaikan Oke Kita lanjut ke nomor 12 Nomor 12 Nomor 12 Nomor 12 Nomor 12 Nomor 12 Mutlak 3X tambah 1 Lebih kecil daripada 2 Mutlak X Min 6 Nah Untuk kasus seperti ini 2 nya bisa kita masukkan Ke dalam mutlak Kita kali Jadi soalnya sederhana Menjadi ini aja ya Nah 2 dikali X 2 X Min 12 Semua dikali 2 Oke Kalau ada soal seperti ini Kita kuadarkan sisi kiri Dan sisi kanannya Nah ini Kita kuadarkan saja 9X kuadrat Ditambah 6X Ditambah 1 Dia lebih kecil daripada 4X kuadrat Minus 48X Plus 144 Nah Yang kita pindahkan 4X kuadratnya 9 kurang 4 5 6 tambah 48 Berarti Berapa tuh 54 ya 1 dikurangin 144 Min 143 Wow 143 itu bisa dibagi berapa 9 kah Oh gak bisa Nomor 12 143 143 itu Bisa dibagi berapa 143 Dibagi 3 Dibagi 3 Dibagi 6 Dibagi 7 Tidak bisa Coba Kita cek dulu ya 2X Min 6 betul 3X plus 1 Min 12 3X Sambah 1 kuadrat 2X minus 10 kuadrat 9 Tambah 6X Tambah 1 4 12 kali 4 48 ya 48 Plus 44 9 kurang 45 6 Ditambah 48 54 1 dikurangin 143 Betul 143 143 itu Berapa kali berapa saja Kah Bagusnya bagi 11 Oh bagi 11 ya Bisa ya Bagus 11 dia Bagus 11 11 yaitu 13 berarti dia Betul ya 11 dan 13 Oke Berarti ini 5 Ini 5 Ini 3 0 Betul ya 11 kali 13 ya 31 31 Ya 143 Betul Jadi 11 dan 13 Faktornya Untuk 143 Yang memungkinkan Oke Berarti ini Dimana minusnya Ini 5X Ini X saja 11 dan 13 13 65 ya 65 Perang 11 Ya betul Tambah 11 Yup Berarti fungsi pembuat nolnya Disini adalah X nya adalah Minus 11 per 5 Disini X nya adalah 13 Oke Kita coba Gardelnya Disini 11 Per 5 Minus Disini adalah 13 Kita coba Angka 0 disini Masukkan disini Nilainya pasti negatif Positif Positif Lebih picil dari 0 Nah Berarti HP nya adalah Nah Ini tidak ada sama dengan Berarti seperti itu Oke Nomor 12 Sudah terselesaikan Kita lagi ke nomor 13 Soalnya adalah 3X Muka 3X Minus 4 Lebih kecil Daripada 8 Wah Cukuplah Space segini ya Kita coba yang positif Buka kurungnya Tinggal 8 Tambah 4 12 Berarti X nya 12 Bagi 3 X nya berduk C Daripada 4 Yang negatif Minus 3X Plus 4 Kita pindah X nya Karena dia negatif Pindah disini Tinggal 4 Kurang 8 Minus 4 Oke Berarti X nya adalah Minus 4 Per 3 Kita buat Garbil nya Minus 4 Per 3 Dan 4 Kita coba Angkat 0 disini Oh tidak 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 Dia langsung saja X nya Lebih kecil daripada 4 Berarti ke kiri X nya lebih besar Daripada minus 4 Per 3 Nah Ini disana Berarti HP nya adalah Dia terletak diantara Minus 4 Per 3 Dan 4 Itu dia Oke Nomor 13 Sudah terselesaikan Kita lanjut Ke nomor 14 Mutlak 2X Minus 2 Dia lebih besar Sama dengan 10 Oke Sama seperti biasa Kita coba yang positif Buka kurungnya Sehingga kita dapatkan 10 ditambah 2 Dan 12 Sehingga X nya lebih besar Sama dengan 12 Bagi 2 6 Ya Kita coba yang negatif Buka kurungnya Kita kali dengan minus Kita pindah yang X nya Karena dia negatif Jadi positif Tinggal 2 Dikurangi 10 Minus 8 Sehingga X nya adalah Minus Lebih kecil Daripada minus 4 Dari 2 ini Kita buat garbilnya Bulat penuh Karena dia ada Sama dengannya Pertama Minus 4 Dan 6 X nya lebih besar Daripada 6 Berarti dia ke kanan X nya lebih kecil Daripada min 4 Ke kiri Sehingga Hasilannya adalah Seperti ini HP nya menjadi X nya lebih kecil Sama dengan minus 4 Atau X nya lebih besar Sama dengan 6 Begitu Ya Nomor 4 Selesai Kita lanjut ke nomor 15 Mutlak 3X Ditambah 2 Lebih besar daripada 5 Kita coba yang positif 3X plus 2 Lebih besar daripada 5 Kita buka kurungnya Seperti ini Sehingga Sehingga 5 Dikurangin 2 Adalah 3 Sehingga X nya Lebih besar daripada 3 bagi 31 Ya Kita coba yang negatif Buka kurungnya Kali minus Nah Kita pindahkan X nya Yang negatif Sehingga Minus 2 Dikurangin 5 Minus 7 Sehingga X nya lebih kecil Daripada minus 7 Per 3 Kita buat garabilnya Dia gak ada sama dengan Berarti buruk kosong Angkanya Minus 7 Per 3 Dengan 1 X lebih besar daripada 1 ke kanan X lebih kecil daripada Minus 7 Per 3 Per kiri Nah Ini dia HP nya Berarti X nya Lebih kecil daripada Minus 7 Per 3 Atau X nya lebih besar Daripada 1 Jadi kan Nomor 15 Kita lanjut Nomor 16 Nomor 16 Nah ini 16 Mutlak dari 3 Per 2X minus 1 Mutlak Lebih besar daripada 1 Ini soalnya kita sederhanakan Kita sederhanakan menjadi Mutlak 3 Lebih besar daripada Ini Kita kalikan ke sana Kalikan dengan 1 Jadi tetap 2X minus 1 Oke Ada 2 mutlak Sisi kanan-sisi kiri Kita kuadratkan Ini jadi 3 kuadrat Lebih besar daripada 2X minus 1 Dikuadarkan 9 Lebih besar daripada 4X kuadrat Minus 4X Tambah 1 Sehingga soalnya menjadi 4X kuadrat Minus 4X 1 Dikulangin 9 Dan adalah Minus 8 Nah Lebih kecil daripada 0 Untuk lebih mempermudah Pemfaktorannya Kita bagi 4 saja Sehingga soalnya menjadi X kuadrat Min X Dibagi 4 Min 2 Lebih kecil ya Lebih kecil daripada 0 Oke Kita faktorkan Berarti Minus 2 Dari minus 2 Kalo 1 Sehingga X nya pertama Adalah Fungsi membuat 0 nya Yang kedua adalah Minus 1 Kita buat Garbil nya Ada 2 Nggak ada sama dengan Berarti bulat kosong Minus 1 dan 2 Kita coba Angkat 0 Masukkan ke sini 0 0 Hasilnya adalah negatif Ini positif Positif Dia lebih mental Lebih kecil Daripada 0 Berarti dia yang negatif Nah Sehingga Sehingga HP nya ini Kiri sana Berarti Minus 1 Lebih kecil Daripada X Lebih kecil Daripada 2 Nah Itu deh Jawaban Untuk nomor 16 16 Sudah selesai Nomor sudah selesai Semana Terima kasih Yang kedua adalah 17 0 Lebih kecil daripada X Minus 3 Lebih kecil Dengan 3 Nah Ini kita kerjakan Satu-satu saja Yang pertama ini Nah Seperti itu dulu Kita pakai yang positif ya Positif X Minus 3 Lebih besar Daripada 0 Nanti ini semua bilangan Pasti X Minus 3 Lebih besar Daripada 0 Jadi X Lebih besar Daripada 3 Oh Ternyata X Lebih besar Daripada 3 Oke Kita co Pakai yang Negatif Sekarang X Minus 3 Minus X Terus 3 Kita pindahkan X nya Nah 3 Terus 3 X X lebih kecil Daripada 3 Dan X Lebih besar Daripada 3 Untuk Yang pertama ini Ya Garis bilangannya Adalah Mana 3 dan 3 3 dan 3 Jadi cuma 1 Berarti semua bilangan Kecuali 3 Jadi X nya Tidak sama dengan 3 Oke X nya Tidak sama dengan 3 Yang kedua Kita pakai yang ini Mutlak X Minus 3 Lebih kecil Sama dengan 3 Seperti itu Ya kita coba yang positif Buka kurungnya Si X nya Adalah 3 Ditambah 3 6 Ini yang pertama Yang negatif Buka kurungnya Nah Ini kita lihat X nya Lebih besar Daripada 0 Oke Kita buat garis Dari 2 ini Ada bulat penuh Karena ada sama dengan 0 dan 6 X nya lebih besar Daripada 0 ke sana Terus ini Mana Mana X nya lebih kecil Daripada 6 Ke kiri Nah Gitu Jadi garis bilangannya Adalah Garis Keseluruhan Ada 3 angkat 0 3 6 Ini bulat penuh Ini bulat penuh Bulat kosong Berarti Ini satu kesini Ini satu kesana Dan ini Adalah Dua-duanya Berarti irisannya adalah Ini Nah Jadi HP nya adalah Ada 2 nih 0 Lebih kecil Sama dengan 3 Atau 3 Oh ini Harus ada X Yang lupa saya X Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Satu ada Sama dengan Satu tidak Ada sama dengan Karena ada Bulat kosong Bulat penuhnya Atau 3 Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Seperti itu Nomor 17 Oke Nomor 17 Sudah terselesaikan Kemudian Kita lanjut ke Nomor 18 Mutlak daripada 3 ditambah 7 per X Terus 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 Ya Kita pakai positif ya Positif dulu Langsung saja deh 3 ditambah 7 per X Terus 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 Buka penuhnya Jadi 7 per X Lebih besar daripada 1 Dikurangkan 3 Minus 2 Begitu Ya Jadi X nya adalah Kita kali silang Min 2 X Sehingga Kita pindahkan ke sini 2 X Min 7 Berarti X nya adalah Minus 7 per 2 Lebih besar daripada Minus 7 per 2 Itu yang Positif Ya Kita coba yang negatif Negatif 3 plus 7 per X Lebih besar daripada 1 Minus 3 Minus 7 per X Lebih besar daripada 1 Kita pindahkan Dengan positif Terus Minus 3 Minus 1 Minus 4 Begitu Oke Jadi disini adalah Minus 4 X 7 Sehingga X nya yang kita pindahin Nah Berarti X nya lebih kecil Dengan minus 7 per 4 Gitu Jadi garbelnya adalah Gitu 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 Yang paling besar Negatif Minus 7 per 2 Ya Ini minus 7 per 4 Nah X nya lebih kecil Daripada minus 7 per 4 Kekiri X nya lebih besar Sini Ini Kirisannya Berarti HP nya adalah Terutup Terutup di antara Minus 7 per 2 Dan Minus 7 per 4 Nah Seperti itu Nomor 18 Nomor 18 Selesai 18 Beres Ya sekarang Kita ke nomor 19 Mutlak Mutlak dari 2 X ditambah 7 Per X Minus 1 Dia lebih Besar Sama dengan 1 Soalnya kita sederhanakan Menjadi Mutlak 2 X Tambah 7 Kali silap Ini kali ini Nah Berarti ada 2 Mutlak Kita pakai Apa Kuadrat ya 2 X Sambah 7 Kuadrat Lebih besar Sama dengan X Minus 1 Kuadrat Kita kuadratkan 4 X Kuadrat Tambah 28 X Tambah 49 X Kuadrat Minus 2 X Plus 1 Nah Kita tinggalkan 4 Dikurangin 1 28 Ditambah 2 49 Dikurangin 1 48 Nah ini semua Kita bagi dengan 3 Bisa ya bagi dengan 3 Berarti ini adalah X kuadrat Ditambah 10 X Ditambah 16 Hmm X X Berarti 68 Dikur 2 Hmm Berarti dia Minus 8 Dengan minus 2 Kita buat garbilnya Kita buat garbilnya Dia sama dengan ya Oke Minus 8 0 Minus 2 Kita masukkan Angka Mana 0 Dimana 0 0 disini ya Masuk yang disini Jadi positif Ini negatif Ini positif Nah Begitu Dia minta lebih besar Daripada Berarti yang positif Hmm Berarti HP nya adalah X nya lebih kecil Daripada Minus 8 Atau X nya Lebih besar Daripada Minus 2 Nah gitu ya Oke Kita masuk ke 19 Hmm Terakhir Nomor 20 Nomor 20 Space nya mudah-mudahan cukup Ya Nomor 20 Mutlok dari X min 2 Per X min 1 Lebih besar Daripada 1 Ini sama seperti ini Modalnya Soalnya menjadi Seperti ini Ya Ini kita kali silang saja Kita kuadratkan Sisi kiri Dan sisi kanannya Jadi seperti ini Ya Jadi seperti ini ya Lalu Hmm Ini bisa kita coret Tinggal Yang kita pindah dari ini Minus 2 Tambah 4 Dapat 2 X 1 Dikurangin 4 Oh Pindah saja disini 4 Kurang 1 3 Berarti X nya adalah Lebih kecil Daripada 3 Per 2 Karena cuma ada 1 X Berarti dia cuma 1 penyelesaian Yaitu X Lebih kecil daripada 3 Per 2 Dengan demikian Nomor 20 sudah selesai Dan Contoh dari 20 soal ini Mungkin bisa Mudah-mudahan bisa membantu kita Untuk Memahami Pertidaksamaan Nilai mutlak Ya Sama seperti Persamaan nilai mutlak Untuk pertidaksamaan nilai mutlak Tidak ada Nilai mutlak Yang hasilnya adalah negatif Seperti itu Selanjutnya Tinggal kita lihat Sifat-sifat dari Pertidaksamaan nilai mutlak Oke Selamat mengerjakan ulangan Dan latihan Pertidaksamaan nilai mutlak Terima kasih atas perhatiannya Kita nantikan Topik-topik berikutnya Oke Terima kasih Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya